Kita masuk dalam tafsir Al-Misbah di segmen terakhir dan saya akan persilahkan kembali kepada Pak Kuresyab untuk melanjutkan tafsirnya. Saya ingin lanjutkan tentang sirat. Al-Quran menggunakan istilah-istilah dalam kaitannya dengan nilai-nilai hidup dengan istilah jalan. Jalan itu bermacam-macam. Garis besarnya, ada yang besar, ada yang kecil. Jalan yang kecil ini lagi bermacam-macam. Ada yang dinamai jalannya orang-orang berdosa. Jalan juga. Ada yang dinamai jalannya setan. Jalan juga. Jalan-jalan yang ada yang dinamai jalannya Allah. Sabi lillah. Tapi itu jalan kecil. Semua jalan selama bercirikan kedamaian maka itu berakhir pada sirat Al-Mustaqib. Jalan-jalan ini kalau kita lihat itu bisa banyak. Tapi kalau sirat tunggal satu saja. Yang kita mohon masuk ke sirat. Nah semua kita mohon, Anda bermohon ini, bermohon ini, bermohon. Tapi boleh jadi cara Anda berbeda-beda. Betul. Ya kan? Silahkan berbeda-beda caranya. Asal damai yang direstui oleh Allah. Cara yang berbeda-beda ini maksudnya? Kita sekarang sebagai muslim kan? Iya. Anda kunut? Saya tidak. Saya tidak. Saya kunut. Beda gak? Iya beda. Anda ada perbedaan. Perbedaan. Semua kita bisa ditampung oleh jalan. Iya kan? Semua ditampung oleh jalan. Kenapa ditampung oleh jalan? Kita tidak berdesak-desak karena jalannya lebar kok. Kenapa Anda mau menggeser orang kamu keluar dari sini? Karena tidak sama gitu ya Pak? Karena tidak sama. Selama prinsip-prinsipnya sama. Anda begini, Anda begini. Berbeda-beda. Mari kita jalan bersama. Karena kalau Anda sendiri yang mau masuk sorga. Kesepian Anda di sorga. Iya kan? Sorga terlalu luas. Biarlah semuanya masuk. Bahkan, bahkan. Kalau bisa. Kita berdoa kepada yang kita anggap durhaka. Kita berdoa. Ya Allah rahmati dia. Masukkan dia di sorga. Kita mau rame sorga. Jalan menuju ke sana lebar. Itulah sirat Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jalan menuju ke sana. Terima kasih.